Ingin tambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Afon Buya izin bertanya, ada titipan pertanyaan berkenaan dengan tidak diperbolehkannya seorang laki-laki menyerupai perempuan Buya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menggunakan henna? Dan apakah hukumnya memakai henna bagi perempuan sama dengan tabaruj? Syukuran Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hina dianjurkan bagi wanita yang sudah menikah. Karena itu termasuk jenis zinah perhiasan. Dan hanya ditampakkan untuk suaminya saja. Seperti itu. Makanya harus waspada anak gadis yang solehah-solehah yang menghindari daripada bermacam-macam dandanan-dandanan termasuk di antara adalah henna. Ada pun bagi kaum pria, jika henna itu adalah di dalam badannya. Kan henna di rambut itu kan memang jika untuk menghilangkan warna uban dan sebagainya, henna-henna. Ini babnya beda, sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang itu Abu Syahr. Jadi henna di tempat yang lain adalah jika itu adalah di tempat yang biasa dilakukan perempuan di Jumjumari, di bunga-bunga dan sebagainya. Wah ini bagaimana laki-laki punya tangan berbunga-bunga. Itu tersyabuh bin Nisa. Cuma ada sebagai henna semacam tradisi, bukan di bagian seperti itu. Di bagian-bagian tertentu seperti telapak kakinya, itu sebagai tanda kalau dia adalah laki-laki. Kalau dia lagi menikah jadi pengantin, itu saat-saat tertentu. Dan itu bukan tersyabuh. Kalau memang itu menjadi khas ciri di sebuah perkam. Sebuah masyarakat laki-laki di henna dalam urusan nikah. Dan henaknya pun beda dengan laki-laki, berarti itu semacam pertanda. Sebagai tanda bahwasannya dia menikah. Apakah di henna dan lain-lain itu. Tapi kalau henanya henak hiasan-hiasan itu menyerupai wanita. Tidak boleh seperti itu. Baik kaum pria. Kaum pria dengan henak-henak yang hiasan. Kemudian hal lain lagi yang perlu kita tambahkan. Ada jenis henak hari ini kepada wanita harus waspada. Biarpun boleh menggunakan henak bagi wanita yang mengenakan henak tadi. Ada jenis henak hari ini kita temukan bahwasannya. Henak tersebut itu adalah seperti kalau kita zaman dulu itu beli permen, kemudian ada gambarnya bisa ditempelin begitu. Kayak tatuan begitu. Jenis henak hari ini adalah mungkin berkembangnya teknologi. Itu adalah pengen praktis. Tapi dikerok bisa. Dikerik begitu bisa. Makanya henak kita ketemukan kemarin itu henak ternyata bisa dikerik. Kalau henak yang bisa dikerik berarti itu adalah bukan warnanya yang menyerap ke kulit. Kalau warnanya berkulit kemudian barang henaknya sudah dihapus, maka warna ini tidak menghalangi air budu. Tapi jenis henak baru ini ada sebagian jenis henak baru itu ada. Kalau diketekrik dengan kakuku itu terkelupas. Kalau itu berarti dia membatasi antar air dengan kulit dan itu tidak sah. Itu sama seperti tempelan-tempelan. Hati-hati ada jenis henak seperti itu. Enak. Mungkin perhatikan dicoba dulu. Ada pun perias dia tidak mengerti hukum itu ya. Yang penting cepat dan bagus. Makanya ada henak itu. Kalau henak yang sesungguhnya itu dia adalah tidak mudah menempelnya dan tidak mudah hilangnya. Tapi henak ini, yang henak yang itu adalah gampang nempelnya. Tiba-tiba hilangnya itu kepotong-potong gitu. Bukan warnanya itu menjadi buram semakin hilang. Tiba-tiba hilang. Itu menunjukkan itu nempel darangnya. Tapi kalau henak sesungguhnya tidak. Mulai warnanya itu kabur-kabur sampai hilang. Bukan kepotong-kepotong itu kayak tempelan-tempelan. Kalau tempelan itu adalah menghalangi air sampai kepada kulit. Dan itu menjadikan buduk tidak sah hati-hati kepada para wanita-wanita solehah. Biarpun itu dan untuk suaminya harus tahu untuk masalah hal-hal seperti itu. Kesucian nanti. Allah hainen becerapan. Terima kasih.